Persiapan pemilihan legislatif atau Pilek 2024, Ketua Partai DPD Golkar Kota Banjara Dadang Ramadhan Kaliubi mengakui keterisan caleg di partainya sudah penuh. Dadang mengatakan seluruh kader fungsionaris partai sudah siap masuk dalam pelaksanaan tahapan pemilu di pemilu tahun 2024. Sementara target Pilek tahun 2024 nanti pihaknya hanya ingin bisa kembali di tahun sebelumnya yang mencapai 9 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kota Banjara. Langkah strategisnya tentu sesuai ADRT yang ada di Partai Golkar. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Priangan. Silahkan rekan Patna. Baik, nanti benar sekali di Kota Banjara ya, DPRD Partai Golkar Kota Banjara ya, Ketua-Nya menyebutkan bahwa keterisian calon legislatif di pemilu yang akan datang di tahun 2024 sudah terisi penuh. Dari 30 kursi yang ada ya, pihaknya sudah melebihi dari 40 calon yang berada di beberapa kesempatan di Kota Banjara. Selain itu, Tribunas perlu diketahui bahwa kader partai fungsionaris di Golkar Kota Banjara ini sudah siap mengikuti ajang pemilu yang akan datang di 2024 nanti. Semuanya dari beberapa RT dan RW di Kota Banjara sudah diberikan pendidikan yang khusus untuk mengikuti tahapan pemilu 2024. Nah, selain itu Tribunas untuk hal yang lainnya ya, seperti yang menjadi kendara saat ini, yaitu kerekrutan calon legislatif untuk gender ya. Di sana meskipun sudah terisi penuh ya, itu dalam satu dapil misalnya ada tiga, tapi ketua DPD Partai Golkar di sana mengharapkan lebih dari tiga, yang artinya ketika salah satu calon gugur atau tidak sesuai yang diharapkan, ada calon yang bisa dimajukan untuk mengikuti konsentrasi pemilihan legislatif di 2024. Dan sebetulnya hal itu menjadi katakan bagi Partai Golkar di Kota Banjara. Mungkin seperti itu, kembali di video. Baik Patna, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Partai DPD Golkar Kota Banjara, Pedadang Ramdan Kaliubi. Kita mengikuti kiraan ini. Dan dari persentase dari 150 persen, kita sudah 100 persen. Dan kemarin dari kursi yang disampaikan 30 kursi, kita sudah melebihi dari 40 fungsi naris. Ditambah lagi dengan kaum milenial di Banjara ini. Jadi, semua terkaper dari mulai senior, tidak ada senior-junior sih, seluruh kader fungsi naris Partai masuk kepada pelaksanaan tahapan-tahapan untuk kesiapan di tahun pemilihan 2024. Sekiranya itu dibandingkan Kota Banjara. Oke, untuk animo ini mungkin, Bacalik, itu seperti apa di Kota Banjara ini? Saya kira animo sama sih di kompetenya yang lain ya. Hanya mungkin barangkali yang menjadi persoalan ini masalah gender nih. Kadang-kadang gender yang 30 persen ini, dari dampil-dampil sudah mengenuhi syarat. Tapi kami juga kan harus mempersiapkan. Kalau dari dampil seakan-tiga orang fungsi naris, ya jangan tiga orang fungsi naris dong. Saya menginginkan enam. Jadi, kalau di tengah jalan ada apa-apa, kita sudah menyiapkan penggantinya seperti itu. Dan biasanya kita di setiap dampil, hanya pas kalau misalkan di Bacalik, 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 Bacalik. Harapan kita jangan tiga-tiga lah.